Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya salam sejahtera selamat datang kembali di dapur engine channel baik teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan coba membagikan tutorialnya tentang eh bagaimana cara proses assembling mesin isu spenter 2,5 ya 2,3 baik turbo atau ataupun non-turbo ya ini adalah barangnya ini juga adalah mobilnya ya kemudian spare partnya saya menggunakan spare part merk nvr ya nvr ini baik piston pistonnya kalau pistonnya pakai yang asli isu made in japan ya kemudian nvr juga nvr adalah made in japan kemudian nanti ada ada pergantian liner piston ya liner kemudian ring seharunya piston kemudian Hai ada penggantian eh metal jalan dan metal duduknya sekalian-sekalian saya ganti ya dan ini adalah bekasnya bekas liner yang sudah aus ya banyak koresan kemudian kemudian ini adalah eh poros kem atau 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 kem sob ya kemudian ini adalah poros engkol atau krankshaft ya itu adalah piston yang bekasnya mau saya ganti semuanya teman-teman ya insyaallah disini akan menjelaskan tentang tata cara baik itu penyetelan ya baik itu penyetelan dalam ring sehar ya kemudian setelan girbos pom ya setelan cleft dan sebagainya teman-teman ya akan coba saya jelaskan di video ini ya simak terus videonya teman-teman sampai selesai ya jangan lupa like komen dan subscribe ya selamat menikmati teman-teman ya semoga lancar semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat amin ya Allah ya rabbal alamin baik yang pertama akan melakukan cara pemasangan liner boring ya teman-teman setelah mendapatkan pelumasan baik itu di dalam blok blok-blok silinder ataupun eneral luar eneral barunya kita tinggal masukin saja seperti ini ini salah satu aja teman-teman ya seperti ini ya aku agak keras baru kita pakai kayu ya seperti ini diketok saja ya lakukan secara perlahan teman-teman ya nah seperti ini sampai dia benar-benar masuk nah seperti ini teman-teman ya kita muncrat olinya seperti ini ya ini pemasangan yang pertama sudah teman-teman ya kemudian nanti lanjut ke nomor 2 dan yang seterusnya teman-teman mudah kok ya ini saya kasih contoh aja dua buah ya ini udah kasih pelumasan tadi tinggal kita masukin saja seperti ini kemudian kita ketok lagi simpan kayu dan ketok bagian atasnya nah seperti ini sampai dia masuk dan rata ya sama permukaan daripada blok silinder seperti ini ya ini sebagai contoh saja ini juga sama ya satu lagi npr teman-teman ya 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 selamat menikmati sudah proses pemasangan linear boring 2,5 sudah selesai selanjutnya kita beralih ke tahap berikutnya teman-teman pemasangan daripada crankshaft dan kalau misalkan ini sudah sudah dikencangin semua tinggal kita pastikan saja masukkan polinya kita putar seperti ini oke lancar tinggal nanti masukkan poros cam atau camshaft dan pompa oli mungkin pada video berikutnya untuk melakukan pemasangan piston dan sebagainya teman-teman ya mungkin sekian dulu nanti disambung lagi wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kita lanjutkan melakukan pemasangan crankshaft ya namun sebelumnya saya akan pasang dulu pipa-pipa oli yang melumasi bagian silinder atau inner boring dan piston ya seperti ini bentuknya akan saya pasang dulu ini posisinya di bawah ya seperti ini semoga saja tidak saya lepas biar tidak hilang ya ini boardnya ada 4 biji teman-teman kemudian board atas yang 12 2 biji dan kunci 24 ya sebagai sentralnya saya sengaja ini yang poin-poin yang pentingnya aja teman-teman ya saya saya bahas disini gak detail kesemuanya gitu kan gak sedetail yang penting poinnya saja ya seperti ini nah seperti ini teman-teman ya kita pasang pekunci 24 nanti ya disini gak ada ring ini ya ring tembaga atau kuningan langsung saja seperti ini jangan dikencangin dulu kita pasang O12 disini seperti itu ya lakukan dengan teliti teman-teman ya lakukan dengan setelit teliti jangan sampai ketinggalan atau apa gitu ya karena ini vital sekali teman-temannya ini ya sangat klusial sekali gitu ya membutuhkan suatu ketelitian dan kesabaran kemudian nanti kencangkan juga jangan terlalu kencang kencanginnya ini ini harus pas ke jangan sampai seperti ini kencangkan secara perlahan dan pemasangannya sudah selesai teman-teman ya pemasangan kita pelumasannya tinggal kencangin aja sedikit jangan terlalu kencang sudah seperti itu teman-teman kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan metal duduk ya nah disini perlu diperhatikan bahwa metal duduk itu ada dua macam teman-teman ya yang pertama ini adalah buat yang di blok mesin yang ada cawaka yang ada grovingan olinya kemudian ini buat yang di connecting road ya nah yang polos di atas ya sebagai penutup nanti kan jadi begini yang seperti ini ya ini ada lubang olinya buat yang di blok mesinnya yang ini yang di connecting yang di tutupnya ya ya seperti itu akan saya pasang dan ini juga jangan sampai salah dapat penempatannya disana di blok mesin ada ada cowakannya ya sebelumnya dikasih pelumasan dulu teman-teman ini saya menggunakan yang masih standar ya baik itu metal duduk ataupun metal jalannya karena masih bagus ya cuman ada sedikit ya udah agak menggentong disilahnya gitu ya ini perlu masin perlu masin dikit gak apa-apa juga mau juga enggak juga enggak masalah nah seperti ini cowak konyah dipasin seperti ini oke semuanya kita pasang keempat-empatnya seperti ini jangan sampai terbalik permukaannya yang ada grouping-annya kita taruh di di bawah yang ada lubang olinya seperti ini satu lagi oke setelah itu baru kita pasang crank sub-nya ya agak perat sebentar ya seperti ini kemudian kita lemasin lagi oke oke selamat menikmati kita pasang tutupnya nah ini teman-teman ada seperti panah-panah seperti ini ini menunjukkan ke arah depan di samping ada angka 1 karena ini adalah buat yang paling depan ini ditaruh di ke arah depan ke arah kipas kita pasangkan seperti ini dan seterusnya teman-teman dan dikencangin bisa sampai 100 newton meter ya teman-teman selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.